Aduh, makin bingung 2 senjata yang bakal dipakai ini apa nih Tapi kalau begini ini terlalu brutal buat jadi long sword Ini kayak long great sword namanya Monster Hunter Wilds, teman-teman sekalian lanjut lagi Weapon Breakdown Kali ini Hunting Horn dan Charge Blade, kalau nggak salah Hunting Horn dan Long Sword, Charge Blade dan Hammer di video yang setelah ini ya Karena per hari ini tuh udah ada 4 senjata Eh, 5 senjata nih, udah ada tambahan light bow gun tadi sore soalnya Jadi aku bikin 2 dulu nih Seperti di episode sebelum-sebelumnya itu ada heavy bow gun, great sword, insect wave, gunnance Nah kali ini Hunting Horn dan Long Sword Kita lihat seperti apa, sebrutal apa perubahannya di Monster Hunter Wilds ini Karena sebelum-sebelumnya di gunnance tuh sangat-sangat eksplosif ya Sangat-sangat brutal di cakar-cakar Nah, aku udah nonton sedikit-sedikit tapi nggak terlalu detail buat selayang-selayang aja Biar so I got the idea lah gitu Jadi kita mulai aja langsung let's go ya Hunting Horn nih, mulai dari pertama Let's go Oke, oke Gerakan itu aman ya, masih ya basic, sama Dan kayaknya ini, nah oke Menurutku, dari sebelumnya aku nonton selayang Kayaknya dia ini banyak mengadaptasi gaya Hunting Horn di MHW Ketimbang yang ada di MHRise Jujur, Hunting Horn di MHRise itu Very-very fun to play Very-very fun to play Cuma buat beberapa orang memang Karena dia jadi terlalu mudah Ini jadi senjata yang terlalu common Teman-teman sekalian Cuma buat aku pribadi Yang tolol pake Hunting Horn Dari di Monster Hunter Gen Ultimate Aku sempet bikin beberapa kali tuh Hunting Horn Sampai Hunting Horn Glavenus tuh upgrade terakhir aku sempet punya Tapi nggak bisa mainin Karena waktu itu nggak nyadar Ternyata setiap Hunting Horn itu song listnya beda-beda Dan kita gerakannya tuh tombolnya beda-beda Buat masukin melodisnya Apalagi di generasi lama Agak susah ya ngapalin itu Kecuali satu senjata dipake terus-terusan ya Tapi kalau tuker terus-terusan jadi bingung Di Monster Hunter World lebih tolo lagi Aku song list itu sama kali nggak kepikiran Dulu pernah main Fatalist tapi ter-carry sama kalian Dan aku cuma pake pukul-pukulnya doang Songnya itu nggak terlalu kepikiran di aku Tapi di Monster Hunter Rise Sunbreak itu berubah total Dengan semua itu songnya tombolnya sama Kombonya sama Apapun yang senjatanya Apapun Hunting Hornnya Itu semua sama Dan juga Switch Skillnya tuh keren-keren Apalagi setelah di Sunbreak Kalian ada yang tekan L2 segitiga Itu buat lompat Apa? Wireboard lompat ke belakang Dan dia ada I-Frame-nya Dan juga kalau nggak salah Kalau tekan R2 itu ada I-Frame-nya sedikit Jadi kita tuh lebih bisa bertahan hidup Lebih tau harus ngapain Kalau battle-nya tuh jadi terpaksa kita sendiri Atau buat solo hunting Kadang-kadang Ditambah lagi ada beberapa final move Kayak Sonic Bloom Terus kalau lawannya Sonic Bloom Aku lupa tuh yang Hunting Hornnya tuh Dipegang ujungnya tuh Jeter gitu diantemin kayak gitu Nah disini kita lihat ya Seperti apa Kalau dugaanku Dia basisnya tuh MHW punya Karena kalau memang iya Aku yakin akan banyak orang yang senang sih Let's go Oke masih sama Wait, wait Wait, wait Yang menarik adalah Ini combo lumayan bisa Ada dua nih ya Satu efek Satu lagi Efek secara visual Satu lagi kombo Menurutku ini kombo menarik Karena Tuh Tong Tong Neng Masuk Songnya Neng Masuk Songnya Oke Cukup basic Tapi continuity Nah nih Sumpah ini aku doyan nih Kemarin aku sempat lihat nih Lihat Hit Hit Iya Monsteran tersekali Gerakan itu kayak Tribal Gitu ya Kita itu Bangsa apa Gitu Oke Pastinya Nah Kalau di MHW Ini kalau yang ada Area-area Of buff Kayak gini Itu tuh kita ngambil dulu kan Biasanya tuh dapet Full Max HP nya full Max stamina nya full Jadi 100-100 Kuning-kuning tuh Yang penting disentuh Dapet buff nya Masalah durasi aku lupa Kalau ini tuh Cenderung Ideanya Ini udah kayak MMO ya Tuh Apapun yang ada Di area ini tuh Kalian mendapatkan Special effect Dan monsternya Sudah pasti dapet Special effect lain Iya Ada efeknya Ada flex nya Iya Iya Dapet buff Balik lagi ya Ke ini tadi ya Di aku Jujur aja Ini keren Satu Yang kedua Efeknya jauh lebih Kelihatan Secara visual Jauh lebih membantu Dan Dia punya AOE nih Yang kuning-kuning Bersinar nih Sumpah kalian Kalau main Ragnarok Itu ada Kelas job nya Itu namanya Profesor Skill nya itu adalah Land protector Jadi di lantai itu dipasang Efek magic Kayak begini Kalau di RO itu anti magic Kalau disini aku gak tau apa Mungkin kita mendapatkan Sebuah buff Mungkin Attack kah mungkin Defense atau monster Di saat bersamaan Juga mendapatkan Debuff tertentu Lebih gampang di flinch Ini ngebikin hunting horde Lebih seru Dimainin Sumpah Hmm Hmm Eh tuh 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 Nah tuh Lihat tuh shockwave nya Nih Nah pas berhenti disini Ada disini Dan disini Artinya Satu gerakan Nyanyian dia ini Itu memenuhi Area of effect ini loh Gila Bener gak ya Oke Lanjut Tuh kan Gede kan Nah ini buat Apa Benefit your allies Iya bener sekali Apalagi kalau ada Skill friendship Buat Nah tuh Oh my god Kalau Jadi gini temen-temen sekalian Itu gerakan dari sunbreak Yang aku harap Memang Akan muncul lagi disini Tong Nah ini tuh Satu gerakan tuh Satu sweet skill Ini sweet skill lainnya nih Sonic bloom yang ini Yang satu itu aku lupa Sebutannya apa yang kubilang Tadi diantem Bendanya dulu Aku pernah Ngelawan falstruck Pake itu Dan kalau ini Gerakan sonic bloom nih Tung 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 Nah Kalau sonic bloom Bedanya Kalian pasang Nanti ada balon Yang tertanam di tanah Dia itu mencakup area tertentu Selama monsternya ada disitu Dan kalian masukin Melodi terus-terusan Ke hantihorn kalian Itu balon makin gede Makin gede Makin gede Nanti kalian bisa trigger Dengan tekan R2 Balonnya meletus Monsternya kena damage Damagenya itu Jujur Karena itu sunbreak Nggak terlalu Menggelegar efeknya Tapi angkanya Menggelegar Kalau monster sleep Itu aku liat Orang main Bisa sampai 3000 Damagenya Dan dia gampang Disepam Uh Ini gerakan apaan Kalau di MHW Ini itu tender loh Ya Ini itu tender Terus dia ini Naikin kepala monster Dan dia ngelakuin ini Nah tuh Monsternya jatoh Uh Mampus Oh Hmm Kayak ada serangan Shockwave Tuh Ada apa Udah impact Kemudian ada shockwave Nya lagi tuh Uduh Aduh Makin bingung Dua senjata Yang bakal dipake Ini apa Nih Jangan-jangan Sebuahnya lagi Ini hunting horn Satunya lagi Aku pake Insect glyph Jujur ya Happy Sangat happy Ngeliat hunting horn Aduh Apalagi Banyak gerakan-gerakan Sunbreak yang dibawa Dengan permainan Di gaya MHW Dan Tanda tanyanya adalah Waktu dia naikin monster Tadi ini Ini gerakan apa Aku gak tau Sama kayak kemarin tuh Si Insect glyph Ada yang langsung Naikin kepala monster Bukan yang ngebor By the way Bukan yang pole dancing Aduh Oke lanjut berikutnya Ini 8 menit Hunting horn doang pak Video cuma Gak nyampe 1 menit Oke berikutnya Ini longsword Let's go Kita liat seperti apa Kalau menurutku sih Pasti fascinating as always Tapi saking Saking Apa ya Saking mewah Dan megahnya longsword Aku gak tau Apakah akan terkejut Dengan permainannya Kita liat ya Seperti apa perubahannya Aku lumayan Lumayan hafal lah Dengan longsword Let's go Oke Ini Oke kita balikin dikit Aku yakin ini senjatanya Dari Doshagumah Karena dari armornya Jadi nextnya di overview Aku akan analisa armornya juga ya Temen-temen ya Karena di episode sebelumnya Aku juga ada Tapi gak terlalu spesifik Kali ini aku akan lebih spesifik Karena Mereka lumayan bisa Ngebocorin Apa aja monster yang kira-kira Muncul nanti itu Gayanya seperti apa Sumpah ya Ini desain longswordnya Kerennya ampun-ampunan Dan tulang Dibikin tajam begini Terus ada baut gede Kayak begini tuh Dibaut nih Tuh 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 Kayak di patch-patch Ini besinya tuh Kayak di Magshift building doang Di ketok-ketok Dikit-dikit Dah pasang Gila sumpah Keren desainnya sumpah Tapi kalau begini Ini terlalu brutal Buat jadi longsword Ini kayak longgrade sword Namanya Let's go lah Gila anjing Oke Longsword Ini kayaknya armor Dosa Guma Eh Apa tuh Apa tuh Apa tuh Net Net Ada evading slashnya Setelah yang tusukan ke depan Oke Terus Uh Gila Kalian pasti Yang main longsword Ini masalah Reposition ya Itu pasti Sangat terdukung nih Udahlah longsword itu Reposition yangnya Jauh-jauh Sangat Apa Lebih mudah Menurutku Walaupun aku sering gagal ya Reposition yang baik Tapi ini ngebikin Apa Ngarahin ke monster Itu akan jauh lebih Asik Di saat yang bersamaan Tetap deal damage Oke Set Naik tuh Satu Spirit bar Oke Ini sama masih Oke Forsythe slash Set Oke Forsythe slash Masuk Dan satu paket ya Kalau masuk Ada pukulan keduanya Nah ini Spirit bar Waduh Cakep banget Desainnya Minimalis Minimalis Kuning Jadi everything yellow Ya disini Yellow Brown Light brown Secara desain Gila ya Nah oke Eh eh Apa tuh Hmm Set Eh eh Kayak ada Step ke depan Buat gerakan Cek cek Gitu Set Oh gila Eh Kok ada lanjutan lagi Hah Boom Let's Apa itu Fokus mode Tunggu Sebelumnya Sebelum fokus mode Pertama Brilliant move Setelah pukulan terakhir Itu kan Yang round Roundhouse Apa sih namanya Wuz gitu Biasanya tuh Dia langsung Dipasang Ini masih ada Sekali lagi Hmm Dan langsung Ada ini tuh Merah-merah Terus ada kuning-kuning Kayak Detak jantung Gak tau nih Gelombang EKG Atau apa namanya nih Tapi Gak tau apa yang terjadi Dengan kuning-kuning disini Apakah kalau merah Dia emang gayanya begini Atau kuning-kuning ini Tandanya Yang R2X Dan yang Dilepasin Terus dia kan Spirit gates nya Nambah sendiri Apakah seperti itu Animasinya Aku gak tau Once the spirit gets turned red Some of your attack Will be strengthened Oke Yaudah lah Itu gak tau penjelasannya Seperti apa Nanti tuh Yang gelombang EKG tadi Nah ini focus mode Focus mode nya Serangannya Sumpah Sangat samurai ya Kayak gini Ini kayak Ini kayak ada musiknya Itu kan Tuh Oh gila Cakep banget loh Sumpah Ini kalian Yang main longsor Bikin gerakan-gerakan anime Kayak gitu Abis itu langsung kayak Maju coy Oke spirit handbreaker Aduh too much Longsor Dirt Aduh Longsor Too much Too much Longsor Aduh Dia gak yang Beledar-beledar Gitu ya Tapi banyak Iconic movement Apalagi yang Ini tadi tuh Di focus mode nya Aku yakin Ini akan menjadi Gerakan-gerakan Orang-orang yang Sering kepukul monster Karena saking Kerennya Pake focus mode Biar terlihat Kayak samurai Nah itu tadi Yang R2 nya Dilepas Kalau kita Apa Dia pasang Aku gak tau Apakah dia Balikin gaya MHW Atau gaya MHRice nih MHW Sekali itu Dilepas Setelah dia puteran Yang maju itu Tadi Aku gak tau Apa namanya IAI slash Kayaknya Set Nah ini Kalau di MHRice Setelah ini Eh kalau di MHW Setelah ini tuh Diem Set gitu Normal stance Di MHRice Di momen ini Kalian bisa langsung Pasang lagi Ceklek gitu Kemudian kalian bisa Inisiat combo Apapun yang bisa Ngelink ke situ Jujur udah terlalu banyak Gerakan-gerakan keren Kalau ternyata Ini bisa di R2X Sekali lagi Ceklek gitu Aduh 7 miliar umat manusia Akan menggunakan Longsword selamanya Udahlah gerakan Focus Modnya Begitu Begini Terus ada gerakan Yang Gitu tadi Langsung ada Garis merahnya Banyak Spirit Handbreaker Ada Ada step Buat mukulnya Ada Kambing nih Senjata kok Curang ya Gak sebrutal Gunnance nih Tapi se-anime itu Aduh Gila sih Pertanyaan kita Di sini sih Kalau mau balance Menurutku Ini jangan bisa Dipasang lagi nih Tapi Kita akan kehilangan Kenyamanan Di Sunbreak Yang Pasang Monster nyerang Lepas tekan R2 Pasang lagi Nunggu monster lagi Nyerang lagi Pasang lagi Gitu aja terus Counter 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 Jadi Jadi bisa itu Main tuh Full counter Counter aja Kalau kayak gini Dia nambahin Counter Dengan banyak Sekali kombinasi Gerakan-gerakan Yang keren Wah Gila Gila Longsor coy Uh Masa Sambungan Dari Apa Spirit Handbreaker Itu ada Pasat Pasat Gitu Gak tau apa Namanya Itulah pokoknya Yang garis Merah Astaga Wah Ini akan jadi senjata Speedrun Favorit Orang-orang Kayaknya Sama Gunlands Sejauh ini Yang Yang Gila sih ya Gunlands Masih nomor 1 Menurutku Hunting Horn Nomor 2 Longsword Nomor 3 Insect Glaive Menurutku Memesnya Yang luar biasa Aku udah ngeliat Di Monster Hunter Asia ya Kalau gak salah Yang Monster tuh 3 orang Pole dancing Satu orang Gunlands Eh satu orang Hunting Horn Nyanyi-nyanyi Satu Hunting Horn Nyanyi-nyanyi 3 pole dancing Tuh kerjanya Aduh Gila Buat kalian yang main Hunting Horn Buat kalian yang main Longsword Comment di bawah Apa aja yang udah Aku miss dari tadi Dan harapan kalian Seperti apa Terutama Sambungan dari Ini tadi ya Slice tadi ya Yang namanya ya Yang memanjang tadi Apakah itu bisa Dipasang lagi Dan kalian maunya itu Setelah dilepas Pasang lagi Lepas Pasang lagi Gitu Tentunya dengan Timing yang lebih Di Ini ya Lebih diketatkan ya Gak selonggar di Rise Kadang-kadang di Rise itu Jujur aja menurutku Dia lebih forgiving Kita pake Forsyth Slice itu Lebih diampuni Lebih Lebih gampang masuk Ini ya Keberhasilannya Sama kayak yang R2X Kemudian kita Nunggu serangan masuk Menurutku Lebih Lebih forgiving Ketimbang di MHW MHW itu Sempit Movementnya Tapi kalau dapet Itu luar biasa Kayak monster tuh Gak dikasih kesempatan Kadang-kadang Dan kita tuh selalu punya gerakan Untuk diisi Dalam momen-momen itu Dengan kayak begini Itu makin luar biasa Apalagi dia Menari dengan pedangnya Kayak begini Si Hunting Horn Pake yang tadi tuh Land protector Dari Ragnarok tadi Aduh ya ampun Gila Ya udah Kalau gitu teman-teman sekalian Thank you Buat weapon breakdown kali ini Sampai jumpa di weapon breakdown Yang berikutnya Kita bakal bahas Charge Blade Dan Ya Apalah satu lagi tuh Lupa Pokoknya kalian nanti Tonton aja setelah ini Thank you Tonton aja setelah ini